Selamat hari jadi ke-21 Kota Batu dan hari jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur. Senin pagi 17 Oktober 2022, peringatan hari jadi ini digelar di halaman Balai Kota Amongtani, Kota Batu. Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko menjadi inspektur upacara diikuti oleh seluruh elemen masyarakat Kota Batu. Mengawali amanatnya, Wali Kota Batu mengunggapkan rasa duka yang mendalam atas tragedi kanjuruhan. Bahkan dari itu sebagai rasa turut berduka, beberapa agenda peringatan hari jadi Kota Batu akan lebih difokuskan pada acara keagamaan serta acara yang melibatkan masyarakat. Dalam acara ini, turut hadir Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar. Beliau menyerahkan penghargaan bakti desa utama kepada Wali Kota Batu dan sejumlah kepala desa. Penghargaan ini diberikan karena 19 desa di Kota Batu sudah berstatus mandiri. Untuk diketahui, selama ini beragam program pembangunan sudah dilaksanakan di Kota Batu tanpa meninggalkan kearifan lokal dan budaya. Pembangunan yang terintegrasi ini, kata Dewanti, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Desa Berdaya Kota Berjaya. Tampak hadir pula, Fraksi DPRD Kota Batu, Anggota DPR RI Kris Dayanti, Rombongan Kemenpan dan RB, Wakil Bakor Wil 3 Malang, Wakil Bupati Malang, Wakil Wali Kota Malang, Forkopimda Kota Batu, DPRD Kota Batu, Kepala Biro Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Instansi Vertikal, dan Anggota Pogja Kota Batu. Terima kasih telah menonton!